Intro Dikutip dari CNN Indonesia.com Indonesia dikabarkan terus meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dengan Rusia Awal bulan ini Indonesia dikabarkan tengah berupaya membangun kerjasama dengan Rusia yaitu terkait pengadaan Cetepur Latif bernama Yak-130 Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Calon Militer Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notificationnya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer Kabar terkait pengadaan Yak-130 ini datang dari kantor staf kepresidenan Irkut Corporation adalah pabrikan manufaktur pesawat asal Rusia yang membuat Yak-130 Bobot yang lebih ringan dari jet lati lainnya Yak-130 juga memiliki sistem kendali yang baik dan ketahanan yang tinggi Menariknya Indonesia sebenarnya sudah memiliki jet tempur lati lainnya sendiri Yaitu T-50i yang dibeli Indonesia dari Korea Selatan Namun sayangnya sudah banyak kejadian ahas yang menimpa pesawat lati ini beserta pilotnya Mengingat pada 18 Juli 2022 T-50i TNI Akatan Udara terjatuh di kawasan Delora, Jawa Tengah Kejadian itu menewaskan pilot Letnan Alan Syafitra Indra pada saat lepas landas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton